Yuk, ikuti saya lagi. La ahadun a'lamu bihammi aktharu mirrabbi Apa artinya? Tidak ada satupun yang lebih tahu segala lintasan hati kita melebihi Allah. Orang yang punya mental begini, Bapak Ibu. Dikit-dikit itu akan ngadu sama Allah. Jadi kalau mental yang pertama membuat kita mudah menerima, mudah menerima, karena dia yakin yang terjadi pasti yang terbaik dari Allah, mental yang kedua akan membuat seseorang itu mudah, dikit-dikit itu ngadu. Dialah Allah sebaik-baik tempat curhat ayah bunda sekalian. Wahuwa sami'ul alim. Dia adalah zat yang selalu mau dengerin kita dan yang paling ngertiin kita. Kita sering curhat sama orang. Cerita sama kanan, kiri, depan, belakang. Tapi terkadang kita lupa. Kita punya Allah yang mahat tahu segala isi hati kita. Dialah sebaik-baik tempat untuk mengadu. Bahkan Rasulullah itu ngajarin Bapak Ibu dalam urusan sekecil apapun. Bahkan dalam sebuah hadis, dalam urusan sandal yang putus saja mengadulah kepada Allah. Coba saya mau nanya nih Bapak Ibu. Jujur ya. Jujur. Pernah gak Anda sandal putus terus angkat tangan. Ya Allah Sandal kuputus ya Rabb. Lu nabuk Pak. Rasulullah ngajarin kita bahkan untuk urusan sandal yang putus saja. Bilang ke Allah. Apalagi untuk urusan yang lebih besar. Garam di dapur. Angkat tangan. Ya Rabb. Kata para ulama mengadu kepada Allah itu adalah obat bagi jiwa yang hampa, fikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Ketika segala urusan kita kembalikan kepada Allah Bu, kita akan nyaman dalam hidup. Kita sadar Bu, kita ini lemah, gak punya kekuatan kecuali apa yang Allah titipkan. Kita ini bodoh, gak tahu apapun kecuali apa yang Allah beritahu. dan kita ini fakir. Gak punya apa-apa kecuali yang Allah berikan. Kesadaran sebagai seorang hamba itu akan membuat jiwa kita itu penuh. Sekecil apapun nikmat yang Allah kasih itu akan bisa kita hargai dengan sepenuh syukur. Kalaupun kita sedang merasa sulit, maka jaminan dari Allah dalam Quran, setiap satu kesulitan itu pasti bareng dengan minimal dua kemudahan. dan itu kaedah kehidupan. Itu pasti Bapak Ibu, gak pakai insya Allah. Demi Allah, gak pakai insya Allah. Setiap satu kesulitan, itu minimal Allah iringi dengan dua kemudahan. Anda semua sudah hafal ayatnya. fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, kata para ulama ketika menyebutkan kesulitan, Allah menggunakan kata alif lam, al-usri. Kalau dalam kaedah bahasa Arab Quran itu, ketika satu kata ada alif lamnya, itu berarti ma'rifah. Sesuatu yang definitif. Tapi ketika menyebutkan kata yusra, tidak menggunakan alif lam. Bukan alif yusra, tapi yusra. Itu artinya nakiroh. Sesuatu yang indefinitif, yang kemungkinan, dan potensinya, jauh lebih banyak. Apa kesimpulannya? Dalam ayat tadi, Quran Surat Al-Nsyurah 5 dan 6, kesulitan di ayat yang kelima, itu sama dengan kesulitan di ayat yang keenam. Tapi kemudahan di ayat yang kelima, tidak sama dengan kemudahan di ayat yang keenam. Jadi setiap satu kesulitan beriringan dengan minimal dua kemudahan. Kalau kita ngerasa hidup kita penuh dengan kesulitan, A, B, C, D, ada 50 kesulitan, itu berarti Bapak Ibu, beriringan dengan itu, ada berapa kemudahan? Minimal ada 100 kemudahan. Kadang-kadang mata kita aja yang gak lihat. Open your eyes, open your heart. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, seorang murid yang bertanya kepada gurunya, kata muridnya begini, Guru, ajari aku makna kebahagiaan. Guru, ajari aku the meaning of happiness. Apa kata gurunya? Baik, kalau kamu mau belajar, sekarang kamu saya kasih tugas. tugasnya apa guru? Tugasnya sederhana. Bawa segelas air penuh. Seperti ini Bapak Ibu. Isi gelas dengan air penuh. Tugas kamu satu. Apa? Bawa gelas penuh ini masuk ke dalam hutan. kamu susuri hutan itu sampai ujungnya. Sampai ujungnya. Nanti saya nunggu kamu di ujung hutan. Tapi syaratnya satu. Syaratnya apa? Gelas yang kamu bawa, gak boleh. Gak boleh tumpah walau hanya setetes. pokoknya kalau tumpah setetes, kamu harus balik lagi, isi lagi. Jadi bawa gelas yang berisi air penuh ini, masuk ke dalam hutan, sampai ke ujung hutan dengan syarat, gak boleh tumpah. Itu tugasnya guru. Iya. Itu tugasnya. Baik. Saya lakukan. Akhirnya Bapak Ibu, si murid ini menyiapkan gelas. Dia isi dengan air penuh. Dia bawa pelan-pelan masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya gimana Pak? Jadi gimana caranya supaya gak tumpah? Gimana cara bawanya? Pelan. Selangkah, selangkah gak boleh tumpah. Gak boleh tumpah. Matanya kira-kira kemana matanya? Kemana Bu Pak? Fokus, konsentrasi. Selangkah, setapak, setapak, terus dia masuk ke dalam hutan, sampai keluar di ujung hutan. Dan berhasil. Dia ketemu sama gurunya. Guru! Berhasil guru! Lihat! Gak ada yang tumpah. Bagus, kata gurunya. Kemudian murid ini menadih ilmu dari gurunya. Kalau gitu guru, apa itu makna kebahagiaan dari tugas yang tadi? Apa itu the meaning of happiness? Gurunya merespon dengan sebuah pertanyaan. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Apa pertanyaannya? Keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan? Apa kira-kira jawab muridnya? Apa Pak Bu? Muridnya bingung. Keindahan? Keindahan apa guru? Aku gak lihat apa-apa. Kenapa dia gak lihat? Kenapa dia gak lihat Pak Bu? Padahal Bapak Ibu ketika diajak balik lagi masuk ke dalam hutan sama gurunya, ternyata di jalan yang dia lewati, di sudut sebelah kiri ada danau. Indah sekali. Ada bukit-bukit hijau, rapi, bersih, di sudut sebelah kanan ada kebun bunga yang berwarna-warni, ada kupu-kupu yang berterbangan, sebegitu indahnya dia gak lihat. Kenapa dia gak lihat? Kenapa Bu Pak? Nah ini seringkali gelas ini adalah masalah kita, kesulitan hidup kita, persoalan hidup kita, yang fokus perhatian kita yang tertuju pada ini, sampai kita gak bisa lihat ada begitu banyak keindahan dalam hidup kita yang Allah kasih. Ya Bu? Jadi, ini penting. Maka perlu rasanya Ayah Bunda yang berhormati Allah sesekali itu saat kita berdoa, datang kepada Allah, itu gak minta apapun kecuali kepengen mengungkapkan rasa syukur yang begitu dalam. Terima kasih ya Rob. Ada begitu banyak nikmat karunia yang kau anugerahkan dalam hidup Anda. Apalagi Bapak Ibu, belakangan waktu ini ya, sudah hampir 90 hari saudara-saudara kita digaza, dibantai oleh Zionis terlaknat. Ya Allah, kadang-kadang yang munyutu rasa malu. Rasa malu. Apalagi yang kita minta kepada Allah. ada begitu banyak karunia, kenyamanan, keindahan, kebahagiaan. Saya kadang-kadang tuh kemarin Bapak Ibu suka nangis ketika ngeliat muncul di beranda ada seorang Bapak yang mencium jasad anaknya yang masih lucu-lucunya. Dan Bapak ini mengatakan, sampai ketemu di surga ya nak. ada satu tayangan video seorang lelaki dewasa yang berjalan dengan latar belakang puing-puing rumah yang sudah hancur lebur dan itu rumahnya tapi ketika diwawancara yang terucap dari listannya adalah Alhamdulillah. Lalu Bapak ada begitu banyak nikmat karunia. Hari ini Bapak Ibu kita masih bisa memeluk anak kita, cucu kita dan berbalas pelukan badannya masih hangat, jantungnya masih berdeguk, merasakan kebahagiaan dengan keluarga. Masih punya tempat bernaung, gak keujanan, gak kepanasan. Masih Allah kasih kesempatan bernafas dan bersujud. Makanya Bapak Ibu kata guru saya, kalaupun kita mau pakai syarat untuk bisa bersyukur, syaratnya dua saja. Dua nikmat primer dalam hidup. Apa itu? Satu bernafas, dua bersujud. Coba diulang? Yang lain itu sekunder. Saat kita masih dikasih kesempatan nafas oleh Allah, kita masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, menebus segala salah dan dosa. Memperbaiki amal-amal soleh dan ibadah. Dan kita masih dikasih kesempatan sujud. Sujud itu Bapak Ibu, kenangan yang paling indah yang akan kita kenang nanti. Gak semua dikasih taufik untuk bersujud kepada Allah. Jadi itulah dua nikmat primer yang perlu kita syukuri. Allah yang paling tahu segala isi hati kita, ayah, bunda, kepadanya lah kita mengadu, mengaku. Jadi kalau mengaku, ada dua yang perlu kita akui, nikmatnya Allah, yang pertama, dan yang kedua, mengakui dosa-dosa kita. Sebagaimana kalimat dalam doa Saidul Istighfar. Abu'ulaka binia'matika alaya, baru setelah itu, wa'abu'ubidhambi faghfirli fa'innahu la'yakfirul dhunuba illa'anda. Jadi selain mengakui dosa, jangan lupa, urutan dalam doa Saidul Istighfar itu Bapak Ibu, ngakui nikmat dulu. Ya. Dan itu akan melapangkan dada kita. Membuka mata kita, membuka hati kita. Terima kasih telah menonton!